Sedara pelaku usaha dari kalangan swasta yang ingin berinvestasi di IKN kini mulai melirik zona barat dan utara. Pihak otorita IKN akan segera melakukan sejumlah persiapan terkait zona sasaran minat investasi. Sisi barat dan utara Ibu Kota Nusantara dalam beberapa waktu terakhir mulai menjadi kawasan primadona. Bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP-IKM. Hal ini menyusul pelengkapan infrastruktur utama IKN, yakni akses tol balik papan IKN, jembatan Pulau Balang, dan bandara VVIP Nusantara yang pembangunannya terus dikebut. Kepala otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, kendati pihak otorita IKN telah menyiapkan kawasan khusus investasi di KIPP dengan klaster zona 1A, 1B, dan 1C, namun minat investasi masuk di kawasan sisi barat dan utara IKN. Untuk memenuhi hal tersebut, pihak otorita IKN pun akan menyiapkan groundbreaking tahap berikutnya dengan menyesuaikan zona yang diminati investor. Nah, yang ingin kami wujudkan di 2024 sebagai tahap pertama ya. Tahap pertama ini adalah satu ekosistem yang lengkap. Dari satu sebuah kota yang mungkin sekitar 1.000 hektare plus-plus di KIPP, kawasan institusi pemerintahan, kalau kita sebut biasanya kawasan 1A, 1B, dan 1C, tapi ternyata memang minat banyak ke arah wilayah pengembangan di barat, lebih ke utara. Yang dipercaya nanti akan ada matem-matem juga, nanti pada waktunya tentu akan kita juga mulai groundbreaking. Kengkapan infrastruktur Ibu Kota Nusantara mulai dari aspek energi, perbankan, akomodasi, transportasi, perhotelan, retail termasuk pelayanan sosial dan kesehatan, hingga telekomunikasi dan media elektronik telah terpenuhi di Ibu Kota Nusantara. Pada tahap berikutnya, pihak otorita Ibu Kota Nusantara akan mulai menyambut investasi lainnya melalui proses kurasi desain yang sesuai dengan visi utama IKN yakni Smart Forest City. Syahrudin dari Ibu Kota Nusantara melaporkan.